Halo, saya Adi dari VA Pro Audio Kali ini saya akan mereview sebuah power amplifier dari Passlab tipenya CX 14.4 atau 14.4 Nah, sebenarnya di power amplifier tipe CX series yang 4 channel ini ada 3 tipe yang pertama ada CX 8.4 itu 800 Watt di 8 Ohm 4x sedangkan di 4 Ohmnya ada 1200x4 sedangkan yang tipe yang kedua ada CX 10.4 ini 1000 Watt di 8 Ohm dan 1500 Watt di 4 Ohm sedangkan ini yang CX 14.4 ini adalah versi yang paling tinggi di versi CX ini ini 1400 Watt di 8 Ohm dan 2100 Watt di 4 Ohm power tipe series CX ini ada yang 2 channel dan yang ini adalah yang 4 channel nah, power amplifier CX 14.4 ini satu power sudah bisa digunakan untuk semuanya untuk sistem misalkan point source atau ground stick 2 channel untuk full ring 2 channelnya untuk subwoofer ini sudah sangat cukup sekali karena di 4 Ohmnya sudah 2100 Watt nah, untuk harganya ini sangat murah sekali sekitar 9 jutaan nah, kita bahas secara spesifikasinya power CX 14.4 ini untuk respon frekuensinya mulai dari 20 sampai 20 kHz plus minus di 0,5 dB sedangkan sinyal tonoris rasionya ini 105 dB dumping faktornya 1 banding 350 nah, untuk beratnya yang CX 8.4 beratnya sekitar 33 kg sedangkan yang 10.4 sekitar 35 kg dan yang ini yang paling besar itu sekitar 37 kg untuk beratnya ya kalau kita lihat dari bagian panel di depan ini ada 4 potensio ini masing-masing level untuk channel 1 channel 2 channel 3 dan channel 4 nah, kemudian ada LED indikator power di bagian tengah dan ada indikator signal protect dan juga clip di setiap channelnya nah, di bagian sebelah sini ini ada power on-offnya nah, sedangkan di bagian belakang jika kita lihat di sini ini adalah fan atau kipasnya sebelah kiri dan kanannya nah, jika kita lihat di bagian panel belakangnya ini ada input A input B input C input D nah, ini ada link output setiap channelnya ya jadi, ada link di bagian input A input B input C dan input D ini digunakan jika mau link antara si input A dengan input C langsung aja dari sini masuk ke sini nah, sedangkan jika mau dibikin mono semua ya ini di parallel nah, karena di sini ada switch-nya output mode-nya di sini bisa parallel stereo dan bridge nah, oke nah, di sini ada sensitivity-nya kalau sensitivity-nya ini ada 0,775V kemudian di tengah ini 1V dan di paling kanan ini 1,4V nah, untuk sensitivity-nya semakin kecil ini akan semakin sensitif maka dengan input yang kecil ini sudah akan mengeluarkan output yang sangat besar di bagian output speaker-nya ini ya nah, kemudian jika di 1,4V ini akan jauh lebih pelan dibanding yang 0,75V meskipun input signal yang masuk ke power amplifier ini sama besarnya oke untuk penjelasan output mode bridge stereo parallel dan juga sensitivity gain-nya di bagian input nah, kemudian ada spikon output-nya nah, spikon output-nya ini ada yang model spikon dan ada yang model binding post disini nah, setiap output channel-nya ini ada ya binding post-nya ini binding post untuk output A output C dan, eh, sorry ini output B kemudian output C dan output D-nya disini nah, untuk di bridge disini harus lagi-lagi harus baca di bagian ini nah, disini jika di bridge teman-teman bisa lihat ya kalau di bridge ini output A ini menjadi 1 plus sedangkan 2 plus-nya ini menjadi minus-nya jadi, ini plus ini menjadi minus-nya ya nah, disini ada keterangannya nih jika di bridge ini plus ini jadi minus oke nah, kemudian ini ada AC cord input dan juga ada fuse-nya di AC cord input-nya ini bekerja mulai dari 220V ya 50-60Hz oke untuk kalian yang mungkin membutuhkan power amplifier dengan watt yang cukup besar dan juga harganya yang sangat murah sekali bisa kontak kami di VA Pro Audio ada di marketplace di Tokopedia Bukalapak dan Shopee toko kamir yang resmi ini ada logo VA Pro Audio yang sama seperti yang kami gunakan di logo VA Channel sampai jumpa saya Adi terima kasih